Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel M.G.Langit Kali ini kita akan motoclock ke Gunung Bromo dari Malang, Piatumpang, Jukur, Klakah, Magnetik Nanti sampai post jeplang Bromo ya, gimana kelanjutannya, apakah kuat, simak terus videonya Jadi videonya kita mulai dari sini ya Kita start dari Jalan Soekarno-Hatta Malang, ini ada patung pesawat atau monumen pesawat Dari Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta Malang Kita berangkat jam 7 pagi dari Malang Kita malang pagi hari, suasananya mendung ya Kita perangkat Oh iya, sebelumnya saya invokan, ini kita perjalanan ke Gunung Bromo dari Malang Nanti kita biar tumpang, kubuk, klakah, naik, matik ya ini Nanti video ini sampai post jeplang, tapi ada juplikanya kita di Bukit Nelitabes sama Gunung Bromo Oh iya, untuk tiketnya, tiketnya ini kita beli online Jadi nampaknya seperti ini, kita beli online tiketnya Nanti kalau sudah sampai post tiketing di sana, nanti kita scan barcode, kita tukarkan dengan tiketnya Untuk linknya, pembelian tiketnya, nanti kita cantumkan di deskripsi ya Kita pagi hari, foto vlogan ke Gunung Bromo naik matik Apakah kuat? Kita lihat saja Oh iya, kalau memang berasa videonya ini kepanjangan Nanti bisa di cek di deskripsi, ada timestampnya Jadi menit keberapa, sampai mana, menit keberapa, sampai mana, kita langsung di klik saja Jadi langsung lompat ke menitnya itu ya Kita ini di Belimbing, di daerah Belimbing Di depan kita ini Ini ada pegadaian Kita lurus Terus Di pagi hari Di kota Malang Terus ternyata mau belok kiri Kita ambil kanan Tentunya menggantar Ini di Pasar Belimbing ya Di pagi hari Pasaranya cukup rame Jam 7 Ini sekitar jam 7an saya berangkat Kalau di Google Maps sih kurang lebih Satu jam lebih ya Perjalanan Satu jam lebih Kita agak nyantai Tidak buru-buru juga Sambil menikmati suasana perjalanan ini Sambil menunjukkan Kebetulan saya Kebetulan saya ditemani Sama anak saya Oke Nanti kita tunjukkan Video ini memang sengaja saya bulukan Jadi Kalau mau ke Bromo Naik motor Khususnya ya yang seperti saya Naik Matic Jadi nanti bisa buat referensi Beli tiketnya gimana Terus Lewatnya mana Sebenarnya ada beberapa pilihan ya Untuk jalannya Bisa lewat Tengah kota Tapi kita Lewat Atau Bia tumpang Jadi Menghindari Keramaian di pagi hari Di kota Malang Ini sebelah kiri kita Ini Malang Creative Center Ya Ini gedungnya Malang Creative Center Kayaknya bentar lagi Selesai Ini Kalau lurus Ke arah Surabaya Pandaan Lawan Kita yang belok kanan Di briefing ini Ini kita Kepulang merah Ini sudah hijau Traffic lightnya Kita ke kanan Ke arah tumpang Ke arah tumpang Ini Pagi hari Cukup rame Sekitar jam 7 pagi Kita berangkat Sebenarnya sudah Agak Kesiangan Ya Kalau memang Ke Gunung Bromo Ada kereta Kita Tunggu aja Keretanya Ini Dekat sekali Dengan Stasiun Stasiun Bimbing Di sebelah kiri Kita Kita Menunggu Keretanya Lewat dulu Bersabar Kereta Apa ini Kita Cari Cukup rame Oh Ternyata Kereta Penataran Kereta Penataran Pagi hari Wari Kota Malang Oke Kita Lanjutkan Perjalanan Waduh 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 Jalannya Kalau dipenuhi Semua Ini Susah Mau lewat Karena Ya Memang Mungkin Ada yang Buru Buru Juga Ini Memang Di Pagi Hari Waktunya Orang Berangkat Kerja Terus Ada yang Nganteri Sekolah Oh Iya Ini Kita Ke Bromo Ini Pas Hari Sabtu Jadi Pas Hari Sabtu Sabtu Pagi Kita Ke Bromo Kita Memang Sengaja Ini Membuat Video Ini Naik Motor Matic Jadi Kebanyakan Sekarang Kan Naik Motor Matic Jadi Bisa Buat Referensi Bagi Teman Teman Yang Mau Menikmati Ke Bromo Atau Liburan Ke Bromo Dari Malang Mungkin Dari Mahasiswa Atau Orang Dari Luar Kota Yang Kebetulan Di Malang Terus Pengen Naik Motor Ke Bromo Bisa Ya Melihat Video Ini Nanti Gimana Kalau Sebenarnya Beli Ticket Langsung Di Sana Itu Bisa Beli Ticket Di Tempat Bisa Tapi Kita Jaga Jaga Aja Semalam Saya Beli Online Nanti Dapat Kode Popping Nama Seperti PDF Nanti Bisa Discan Di Tempat Tempat Pembelian Tiketnya Yang Di Pintu Masuk Gunung Promo Kita Waktu Mulai Green Ini Di Pagi Hari Ini Pendung Mulai Green Kita Agak Cepat Mungkin Disana Enggak Hujan Soalnya Dilihat Dari Yang Arah Sebaliknya Itu Belum Ada Yang Pakai Jah Hujan Jadi Mungkin Di Depan Itu Enggak Hujan Ini Ada Anak Berangkat Sekolah Tapi Sayang Helmnya Kok Gak Dipakai Sakti Sakti Ini Asfalnya Mulai Pasah Di Sekitaran Sini Kita Terus Saja Kita Terus Saja Mungkin Disana Tidak Ada Orang Mau Nyebrang Tidak Ada Yang Pake Hujan Tidak Di Depan Itu Kita Coba Aja Nanti Kalau Memang Agak Keras Kita Perhenti Kita Maka Jaj Hujan Cukup Rame Lalu Lintas Di Pagi Hari Ini Masih Di Malang Di Malang Suasana Di Pagi Hari Mau Perangkat Kerja Ini Banyak Mungkin Tambah Ada Truck Itu Di Depan Jadi Tambah Rame Suasana Kita Coba Salib Truck Nya Oh Ya Ini Video Nanti Sampai Post Post Jemplang Untuk Cuplikan Cuplikannya Di Bukit Teletubis Sama Gunung Bromo Ada Juga Kita Tampilkan Cuplikannya Nanti Kita Buat Video Selanjutnya Khusus Untuk Yang Di Bukit Bukit Teletubis Sama Gunung Bromo Soalnya Kalau Dibuat Jadi Satu Sama Ini Terlalu Panjang Ini Memang Sengaja Saya Vulkan Karena Biar Menjadi Referensi Yang Mau Naik Motor Ke Gunung Bromo Sebenarnya Dari Malang Pun Banyak Ya Jeep Jeep Apa Atau Tour Dari Malang Itu Perorang Kalau Enggak Salah Ada Yang 300.000 Perorang 300.000 Dijemput Di Malang Nanti Sampai Gunung Bromo Nanti Julang Lagi Ke Malang Seperti Itu Ya Kalau Memang Pengen Capek Seperti Naik Motor Dan Lain Lain Bisa Naik Seperti Itu Kalau Memang Anda Atau Sebagai Mahasiswa Atau Sebagai Pelajar Di Malang Atau Ya Pengen Ke Bromo Naik Motor Ya Bisa Aja Bisa Aja Sebenarnya Kalau Mau Ke Bromo Itu Banyak Cak Dari Ada Saya Juga Lewat Pasuruan Ada Juga Probolinggo Ini Kebetulan Saya Lewat Malang Di Sebelah Kanan Kita Ini Ada Taman Wisata Air Wendit Ya Di Pakis Malang Kita Terus Aja Suasananya Memang Cukup Rame Dari Arah Sebaliknya Ini Mau Ya Seperti Saya Infokan Tadi Dari Tadi Mau Berangkat Kerja Kita Juga Yang Hanterin Anaknya Sekolah Kita Aja Ini Yang Berlawanan Arah Mau Ke Gunung Bromo Dari Malang Ya Tumpang Rubuh Pelakah Naik Motor Matic Eh Saya Saya Kebetulan Sama Anak Saya Nanti Kita Lihat Aja Naik Matic Apakah Kuat Ke Gunung Bromo Ya Semoga Aja Kuat Karena Ya Adanya Ini Adanya Ini Kita Nikmati Aja Semoga Tidak Hujan Walaupun Mendung Pagi Hari Di Kota Malang Ya Sepertinya Involkan Tadi Ya Sebenarnya Kita Itu Terlalu Siang Atau Kesiangan Tapi Memang Saya Sengaja Agak Siang Karena Kamera Saya Kalau Gelap Agak Gelap Yang Kamera Ini Tidak Mendukung Agak Buram Jadi Kita Nunggu Pagi Saya Tunggu Sampai Jam Tujuh Ternyata Mendung Akhirnya Saya Putuskan Berangkat Jam Tujuh Ini Sebenarnya Kalau Berangkat Pagi Atau Jam Empat Atau Jam Setengah Lima Mungkin Kita Bisa Kepenanjakan Juga Kepenanjakan Bromo Tapi Nanti Kita Ke Gunung Bromo Bukit Teletabies Sama Dia Di Area Gunung Bromo Di Pasir Buru Fisik Mungkin Tapi Untuk Video Ini Sekali Lagi Kita Nanti Sampai Post Plank Bromo Memang Sengaja Kita Vulkan Videonya Motoblock Karena Biar Tau Jalan Jalannya Nanti Kalau Ke Gunung Bromo Lewat Mana Lewat Mana Bisa Kayak gitu Seperti Itu Untuk Video Kita Di Gunung Bromo Sama Di Bukit Teletabies Nanti Terbisa Ada Cuplikanya Di Akhir Video Terus Kalau Memang Berasa Kepanjangan Oh Sebentar Ini Di Sebelah Kiri Kita Ini Kalau Mau Ke Lanut Abdul Rahman Saleh Ini Ke Kiri Ada Monumen Pesawat Kita Terus Di Curahkan 99 Itu Lewat Kiri Juga Ini Kita Terus Ke Gunung Bromo Ini Perjalanan Ke Gunung Bromo Seperti Saya Bukan Tadi Di Deskripsi Nanti Ada Time Stam Jadi Jam Berapa Menit Ke Berapa Kita Nanti Kita Tulis Jadi Kalau Memang Video Ini Terlalu Panjang Tinggal Klik Di Sana Nanti Langsung Ke Video Yang Kita Mau Ya Di Atas Ini Ada Jalan Tol Ini Ada Clever Jalan Tol Lover Pas Lalu Terus Di Depan Itu Ada Mas Mas Bawa Apa Sebutan Yang Bukan Geropet Tapi Apa Ini Untuk Mencari Nafkah Mas Bulan Di Pagi Hari Ini Enggak Hujan Yang Sampai Sini Tadi Sempat Agak Ngeri Karena Berangkat Sudah Kerimis Dari Arah Sebaliknya Sudah Banyak Yang Menggunakan Mantel Projes Ujar Ternyata Ternyata Sini Terang Di Sebelah Kanan Ini Sebelah Kanan Ini Exit Tol Pakis Malang Kalau Exit Tol Malang Kesana Lagi Masih Kesana Lagi Di Ujung Ini Yang Exit Tol Pakis Pisang Pisang Sebelah Kiri Tadi Kita Mau Mencoba Menyalip Mas Mas Ini Yang Bawa Keranjang Dua Di Kanan Kiri Di Vue Di Kamera Lebih Jelas Tidak Tertutup Dari Sini Dinginnya Sudah Berasa Nanti Sampai Menomoh Belum Tahu Berapa Terancat Disana Apa Mungkin Gara-gara Menendung Ini Sudah Berasa Dingin Dari Malang Kita Sudah Berhasil Menyalip Mas Yang Bawa Keranjang Kanan Kiri Terus Saja Menyalip Nyalip Biar Nanti Tidak Terlalu Siang Juga D Nyampe Promonya Semoga Saja Sampai Sana Hujan Sampai Pulang Hujan Karena Kita Yang Memang Naik Motor Oh Ya Kalau Ke Bromo Itu Memang Enggak Boleh Ya Kalau Mobil Mobil Berbadi Masuk Ke Areanya Gunung Bromo Itu Bisa Kalau Tapi Harus Ada Ijen Khusus Kalau Yang Saya Tahu Kalau Memang Ada Perubahan Bisa Ditambahkan Di Kolom Komentar Untuk Info Info Terbaru Setau Saya Kalau Di Sana Bawa Mobil Atau Bendaraan Pribadi Itu Harus Diparkirkan Terus Di Sana Itu Nyewa Jeep Atau Landcruiser Seperti Jeep Kalau Motor Bebas Yang Penting Beli Tiket Di Gunung Bromo Masuk Gunung Bromo Jadi Kalau Di Gunung Bromo Itu Untuk Karcis Roda Duanya Itu 5000 Untuk Tiket Per Orang 25000 Ya Di Gunung Bromo Kita Terus Saja Melanjutkan Perjalanan Di Pagi Hari Yang Mendung Kebilan Ya Cuaca Yang Mendukung Tingkah Hujan Ya Kenapa Kita Melewati Pasar Ternyata Ternyata Pasar Pakis Pasar Pakis Saya Pernah Ke Bromo Tapi Memang Jujur Belum Pernah Lewat Di sini Ya Kemarin Itu Ke Bromo Itu Sering Sering Lewat Pasur Ruan Ya Wonokitri Jadi Kita Mau Mencoba Dari Malang Maik Motor Matic Pohon-pohonnya Besar-besar Sekali Di Sebelah Kanan Kita Pohon Rangdu Menghasilkan Kapas Atau Kampuk Pasar Jawanya Sudah Mulai Agak Berkurang Di Lalu Lintas Nggak Seramai Yang Tadi Mungkin Semakin Kesana Terus Jamnya Semakin Siang Jadi Semakin Sepi Jalanannya Dari Yang Tadi Saya Lewat Itu Jalannya Lumayan Bagus Ya Memang Ada Lubang Satu Dua Tapi Nggak Terlalu Parah Ini Lumayan Bagus Jalanannya Jadi Kalau Memang Anda Mau Ke Gunung Bromo Mungkin Rombongan Naik Motor Salah Satu Alternatif Bisa Lewat Sini Ke Bromo Ya Tumpang Gubuk Kelakah Nanti Kita Sampai Post Jemplang Bromo Kita Masih Mencoba Menyalih Truk Ini Kita Lihat Kanan Mulai Agak Ramai Lagi Kita Mulai Kita Salip Warna Mobilnya Unik Dicat Lagi Warna Emas Helo Bus Be Pocah An 前 Masin Men British Hari Minus Masin Tump Hai ada angkutan warna putih sama hijau lagi kita tadi sebenarnya ada PT PT jalanannya nampak agak lengang lagi ya rame kita tinggak besar rame yang tadi selamat menikmati di sebelah kanan kita ini ada kompensi yang lumayan besar ada beberapa truk-truk besar parkir sama besi juga yang ada di panggungin setelahnya pakis tadi tapi karseri mulai sebelah kanan kita terus saja di pagi hari ini lumayan dingin juga dari kota Malang ini nggak tahu nanti di promonya web-romo e-mail dan gak hujan enggak kabut biasanya kalau di promo memang di siang hari dari mulai jam sebelasan itu itu sudah mulai kabut di tengah jam 12 dan jam sebelasan randu kadang mulai kabut debal menutupi jadi kalau sudah rake itu biasanya rata-rata pada naik atau pulang saya mau menikmati gak kelihatan juga jadi saya sarankan dan kalau memang ke Bromo eh cintanya Bromo tuh biasanya di pagi hari dari mulai sunrise nya di dari penanjakan itu kita lihat gunung Bromo di siang hari kadang-kadang malah ya enggak ada kabut juga bisa tapi untuk antisipasi aja untuk berjaga-jaga kalau perjalanannya sih kalau dari map tadi memang kurang dari dua jam atau jangan lebih tapi kita ini memang enggak enggak terlalu buru-buru kita akan nyantai kota tumpang ada tulisannya kapura tadi ya masuk kota tumpang ini kita sudah nyampe tumpang tumpang malang masih tumpang malang terus yang saya alami selama lewat sini tadi tuh dari rambu-rambu petunjuknya itu sangat membantu sekali eh kita mau ketumpang itu rambu-rambunya terus ada juga yang di selat-selatnya lebih ada yang langsung gunung Bromo gitu ya memang kalau gunung Bromo ini wajib masuk agendanya untuk liburan untuk destinasi wisata liburan karena memang sangat bagus nggak hanya wisatawan lokal wajib atau Indonesia wisatawan dari luar ini banyak juga yang berkunjung di Gunung Bromo sekedar menikmati keindahan alam Bromo atau ada juga yang membuat proyek-proyek seperti kayak video klip atau syuting film di Gunung Bromo karena letaknya ya strategis juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu jauh jauh-jauh banget dari pusat kota seperti ini kalau dari Malang aja nggak sampai dua jam apalagi dari kota-kota sekitarnya ada yang dari Propolinggo atau dari Pasuruan dan lain-lainnya kita terus saja kita terus saja ini kita sudah nyampe tumpang kita sudah nyampe tumpang kita melanjutkan perjalanan melujuk gunung Bromo di kiri kita ini ada pompencil lagi jadi cara saya mending di siful aja ya dari Malang di siful kalau dirasa ini kayaknya ada kecelakaan ya tadi ada tempat-tempat di tuntun lagi tetap hati-hati walaupun di pagi hari biasanya di pagi hari itu banyak yang buru-buru ya buru-buru mau kemana-mana akhirnya naik motornya kencang-kencang ini di sebelah kiri kita tadi ada stadion tumpang di tumpang punya stadion sendiri ya tadi ada tulisannya stadion tumpang di sampingnya ini setelah atau setelahnya kita tadi ada konsep tumpang kita terus saja disini lumayan rame juga banyak pertokoan di kanan-kiri tadi tadi yang ada masjid lumayan besar sepertinya pasar ya mungkin pasar tumpang oh ternyata terminal wisata Bromo Semeru Oh tapi kalau di bawahnya tadi ada tulisannya terminal tumpang jadi ini mungkin mungkin terminal untuk angkot atau terminal dari jip-jip yang dari wisata gunung Bromo Semeru itu mungkin mampir disini atau untuk oleh-oleh atau apa ya kalau ada dari sobat MG langit yang tahu bisa komen di kolom komentar membantu untuk informasinya juga jadi itu terminal untuk apa Oke kita lanjutkan perjalanan kita lanjutkan perjalanan ini semakin mendekati semakin dinginnya tambah terasa ini hal ini masih belum menanjak-nanjak ya masih di daerah tumpang ini memang pagi ini sempat grimis tadi berangkat grimis terus ini masih mendung sampai sekarang matahari belum muncul masih mendung sudah mulai ada jip-jip parkir tadi di sebelah kiri tadi ada jip-jip di atas itu ada rambu lalu lintas ya gunung Bromo ke kiri gunung Bromo ke guli kita ke kiri aja ini pertigaan ini ada truk besar truk kontainer atau apa yang besar kita coba menyalik garisnya masih kali-kiri selurus belum putus-putus kita tunggu dulu ada yang menyalik dari kanan gini udah begitu kelihatan ya kalau di depannya memang truk yang besar ini ini sudah putus-putus kita nyalik sali pacar semakin sepi ya lalu lintasnya atau semakin lengan ya menuju ke gunung Bromo ini karena mendekati ya semakin mendekati area wisata mungkin nanti yang ramainya ya di gunung Bromo itu yang ramainya di gunung Bromo karena ini ya semakin siang untuk anak-anaknya sekolah mungkin ya sudah nyampe sekolahnya yang kerja sudah berangkat tadi yang rame-rame kita lewati tadi jalannya lumayan mulus ya ada lubang 1212 tapi enggak enggak terlalu mengganggu ini ada tulisannya rest area copan pelangi lurus terus ya di atas tadi ada masjid di kanan kita ini sebuah perempatan tapi perempatannya agak nggak nyerong kita lurus tapi ambil yang sini kita lurus sudah merasa dingin di sini ya walaupun belum mulai nanjak-nanjak ini jalannya sudah mulai habis dari sana tadi tadi saya sempat berhenti di Indomaret sekedar istirahat karena saya bawa anak sama anak saya sekedar istirahat tapi kita enggak shoot kita lanjutkan perjalanannya ini ada habis pariwisata lumayan besar juga ya parkir tadi nah lurus udah mulai ada mataharinya walaupun belum belum terang-terang banget sudah mulai kelihatan mataharinya tapi kita semakin yang ke atas semakin ini dinginnya juga juga merasa ya ini juga merasa ini sudah mulai menanjak terus ini ada yang pesepeda tadi di sebelah kiri kita mungkin mau ke Bromo juga tapi naik sepeda ini jalanannya sudah menanjak sekilas sih di kanan-kiri kita tadi di rumah-rumah ada yang yang punya chip atau Land Cruiser atau nyebutnya juga artop ini ada pesepeda lagi ya di kiri kita juga mungkin mau ke Bromo juga naik sepeda kalau di sini atau nyampe sini sudah mulai kelihatan hijau-jauh di kanan-kiri kanan-kiri gitu dan jalanannya pun sudah mulai menanjak tapi menanjaknya ini belum belum berkelok-kelok ya ini masih menanjak tapi lurus atau panjang gitu ya menanjaknya panjang sebelah kanan kita ini ada portashop lebih kecil sebelah kanan itu ada Nusa Pelangi agrowisata sapi perah tadi kayaknya tutup-tutup atau gimana ya ini ini ada orang punya hajat jatan atau cara apa kita terus aja jalannya mulai menanjak ya di kanan-kiri kita ini sudah ada rumah-rumah lagi tapi jalannya terus menanjak ini kalau memang berboncengan terus ya ya bukannya agak berada segala macem kalau dirasa motornya enggak kuat atau sudah mulai kepanasan ya langkah baiknya memang berhenti dulu untuk melihat sekedar mengecek atau mendinginkan mesin dan lain-lain ya tapi ini tadi kebetulan saya sudah habis sudah berhenti di Indomaret sekedar istirahat karena saya bawa anak terus kita lanjutkan lagi pas kita lanjutkan jalanannya langsung menanjak terus ini ya jalanannya langsung menanjak harusnya lurus gak ada putus-putusnya ini oh ini ada mulai ada tadi mungkin agak berbilok tadi ya jadi hotspot enggak begitu kelihatan kalau jalanannya memang kalau mau menyalin Oh iya kalau anda yang bergabung dari mulai video ini ini perjalanan kita ke Gunung Dromo dari Malang dia tumpang bubuk kelakah naik metik ini naik motor metik ini kecilan metik saya naik udah abid ini nanti kita videonya sampai posgeplang komo ini ada rambu-rambu lagi dapat tulisannya ngadas terus ini ini ada lagi coba pelangi ngadas Gunung Dromo terus ini ada pelangnya juga 100 meter rest area Gunung Dromo kita tulisannya juga yang ini rest area Gunung Dromo belah kiri coba rest areanya dimana besarannya Oh ini biru-biru ini ada jip-jipnya sama mobil-mobil parkir ini untuk rest area Gunung Dromo mungkin kalau bawa mobil pribadi ini bisa diparkir disitu juga terusnya wajib untuk ke Gunung Dromo sudah mulai kelihatan ya di kanan kiri kita ini suasananya di area Gunung Dromo ini tapi ini kita masih masih jauh masih sekitar ya 30 menitan lagi jalannya terus menanjak dan kafe-kafe juga tadi sebelumnya terus menanjak kanan kiri viewnya lumayan bagus Wow keren sangat keren ya di sebelah kanan tadi akhirnya kita lurus terus karena kita ini sudah agak siang jadi kita nggak bisa terlalu santai juga takutnya nanti kabutnya mulai turun ini mulai rame juga ya di kanan kiri ini ada kafe-kafe seperti kafe-kafe memang sekilasih pemandangannya tadi lumayan bagus juga kalau memang disini ada kafe untuk menikmati suasananya kita harus tetap konsentrasi karena jalannya ya segini enggak terlalu lebar-lebar banget kanan kiri ini tepian ya seperti apa ya curang ya ya lereng kan curang ya lereng-lereng-lereng gunung sebelah kanan filmnya lumayan bagus ya kita mau nengok jalannya seperti ini kita fokus ke depan nggak terlalu bersambul untuk nengoknya sudah mulai agak sedih 12 ini kita melihat cipnya berwarna-warni turun dari atas ini sebelah kanan kita ini ada coban pelangi mungkin pintu masanya coban pelangi eh saya kebetulan belum pernah kesana belum pernah ke coban pelangi mungkin lain waktu kita berkunjung ke coban pelangi terus lanjut ke Gunung Bomo lagi next strip mungkin ya sudah mulai menanjak terus ya nggak bergelok-gelok walaupun nggak terlalu ya sudah mulai ada belok-belokannya harus tetap konsentrasi hati-hati apalagi kalau nanti rombongan ya naik kesini rombongan itu harus lihat temannya ya ada yang ketinggal atau enggak ada problem atau enggak kalau memang ada yang berhenti satu berhenti semua tinggal ada yang ketinggalan di belakang nantinya sudah mulai menikung-menikung sambil menanjak jalanannya ini ini kebetulan metik saya masih kuat ini enggak menanggung selamat menikmati lukung terus langsung menanjak telah nanya menanjaknya itu enggak enggak langsung drastis ya tapi bertahap gitu ya bertahap lebih panjang menanjaknya jadi membuat tenaga motor itu kadang mau habis detail tengah-tengahnya kita melewati tikungan yang lumayan patahnya ikan keterbalik di kiri-kiri kita tadi tegak curang tadi di kiri-kiri Terima kasih telah menonton Ini sudah mulai lebat ya di kanan kiri kita ini pohon-pohonnya hijau mulai sangat lebat Pohonannya ini menuju Gunung Bromo dari Malang via tumpang buklakah naik motor Matic Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Sebelah kanan interview nya lumayan bagus ya sangat bagus sekali Ini kita mendekati pos pemeriksaan tiket atau pembelian tiket Nah ini disini kita berhenti dulu kalau seperti saya yang sudah beli tiket online seperti ini Nanti kita tukarkan dengan tiket resminya ya Jadi disitu kan ada ada parkotnya ya yang dibawahnya tadi Nanti kita tunjukkan ke petugasnya Oh ternyata pintunya sebelah sini Nah itu dibawahnya dibawahinnya Kita kuncikan parkotnya nanti di scan sama petugasnya Ini kita kebetulan beli tiket online Nah ini di scan sama petugasnya Kita tunggu aja Nanti kita dikasih tiket Printnya atau tiket cetaknya Nah tiketnya seperti ini Ini saya dua orang Terus yang putih ini Karcis Roda 2 Kita lanjutkan perjalanan Kita lanjutkan perjalanan Dari sini kurang lebih 30 menitan Kalau anda nyantai Kalau cepat ya mungkin 15-20 Tapi ya Saran saya jalannya kayak gini ya Sambil menikmati alam Ya jangan terlalu ngebut Ya santai aja Kita lanjutkan perjalanan Menuju ke Post Jemplang Bromo Post Jemplang Bromo Nanti ada cuplikannya kita di Bukit Tele Tabis sama Gunung Bromo ya Kalau videonya kita jadikan satu Disini kayaknya kelamaan Jadi kita ini Yang disini full trip Untuk beli tiketnya Penging tiketnya sama perjalanan Yang menuju ke Gunung Bromo Untuk biar 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 Tidak campur-campur ya Ini ada planknya lagi Bromo Terus Lurus ya Kita Lurus Kita ambil yang lurus Mataharinya sudah mulai persinar Tidak terlalu dingin-dingin banget Sudah ada mataharinya disini Jalannya mulus ya Mendekati Gunung Bromo Jalannya mulus Tapi metik saya sudah mulai Mulai apa ya Ya masih kuat Tapi Ini jalanannya yang dari tadi itu Menanjak Menanjaknya itu Bertahap seperti ini Tapi terus Tapi tidak ada berhentinya Jadi memang kalau disarankan Memang Kalau tidak kuat Ya harus berhenti Itu saja Menanjakannya seperti ini Tidak terlalu ekstrim Tapi Menanjaknya bertahap lagi Lebih terus Dan panjang Menanjak Suasananya ya Walaupun disini Ini tadi sekitar jam Berapa jam 8 lebih Tadi saya berangkat dari Malang Itu jam 7 Ini jam 8 lebih Tapi suasananya masih seger Masih seger Karena ya Di atas gunung Sebelah kanan tadi ada Napanya beristirahat Ini Sangat bagus ya jalanannya Walaupun sempit Di abis kanan kiri oleh Pomponen Ini kayaknya mau jualan di area gunung bromo ini Area gunung bromo itu Kalau saya lihat itu Banyak ya Menjajahkan cilok Atau cilor Juga ini Kalau mau Pengen beli Nah biasanya Kalau kesana itu Kadang-kadang Beli bakso juga Senang Tingin-tingin Terus ada yang Angat-angat Itu makanan Dia Tidak enak Kacang Jalanannya Sudah Polus Ada Mobil berhenti Di sebelah kanan Oh mungkin Mobil Monggoy Intinya Kalau di sebelah kanan Ada Toyota High East Tadi Ini sudah mulai Melemah Ini Montarnya Kanan-kiri Kanan-kiri Ada lagi tenaganya Kanan-kiri Kanan-kiri Ada lagi tenaganya Ini Memang tanjakannya Ya Dari tadi Seperti ini Tidak terlalu ekstrim Tapi Terus-terus Tanjakan bertahap Terus-terusan Ini membuat Tenaga motor Ini Dikuras Ini Alhamdulillah Masih Kuat Kalau Maik Motor Matic Ini Walaupun Honda Beatnya CC-nya Tidak terlalu Besar Masih Lancar Tidak Perlu Turun Sudah Mulai Silau Ternyata Di Atas Mataharinya Lumayan Terang Tapi Kadang-kadang Kayak gini Seperti ini Siangnya Langsung Berkabut Saya pernah Nalami Paginya Di Gunung Purwomo Terang Banget Kan Panas Tapi Sekitar 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 Jam 12 Langsung Kabut Kabut Tebal Tidak Kelihatan Kirinya Kalau di Gunung Apalagi Seperti Gunung Romo Memang Seperti itu Sudah Mulai Datar Lagi Jalanannya Nanjak Lagi Seperti ini Kalau Sudah Apalagi Sudah Melewati Post Pemeriksaan Tiga Tadi Datar Nanjak Seperti itu Tapi Tidak Terlalu Pergelok Gelok Atau Tanjakannya Terlalu Ekstrim Itu Belum Ditemui Sepanjang Perjalanan Sampai Sini Tadi Ini Ada Popo Poyot Tadi Berjualan Berjualan Juga Ada Muncul Panas Sebentar Tadi Ini Menghilang Lagi Panas Nampak Putih Seperti Kabut Itu Punya Misalnya Tadi Masuk Desa Wisata Adat Ngadas Di Setelah Kiri Kita Nampak Dibuat Pertanian Sepertinya Pertanian Kiri Kita Lurus Saja Terus Masih Masih Sekitar 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 Terima kasih Lagi Ada Rombongan Trail Saja Tadi Tadi Sebut Siar Kampunan Kalau Montong Yang Entek Saja Kalau Dibuat Bidadan Ini Bayangkan area penghubungan seperti ini karena memang motornya seperti itu dibuat untuk terapas bisa kota-kota bisa terapas juga dimultifungsi kita lanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo nanti kita berhenti di posgeplang Bromo mataharinya mulai muncul lagi mataharinya mulai muncul lagi ini sudah ada rumah-rumah mulai ada rumah-rumah lagi ya mendekati posgeplang Bromo ini mulai ada ada mungkin warga-warga sekitar kita Gunung Bromo karena di area sini memang di kanan kiri kita tadi itu kita lihat banyak pertanian dari warga ini kita jalannya nanjak pas matahari mulai muncul jadi agak silau mohon maaf kameranya agak silau ini kita nanjak seperti ini ya nanjaknya bertahap tapi turus sudah mulai ramai beli di sebelah kanan ini ada penyewaan jeep juga ini lebih saja jadi nanti semakin di atas itu kita sering menemui seperti jeep-jeep gitu ya atau hardtop atau sebutannya apa ya sebenarnya kalau saya lihat itu ada yang mereknya Toyota tapi orang-orang yang terlalu rancur nyebutnya jeep Toyota Land Cruiser semakin silau semakin ke atas di kanan kiri kita ini sudah agak mengerikan harus tetap fokus hati-hati kalau melewati area sini karena kanan kiri sudah lereng yang cukup curang jadi harus tetap berhati-hati konsentrasi kalau anda ada rombongan sama teman-teman dan lain-lain saya sarankan eh tetap fokus jangan bercanda semakin ke atas semakin cilau semoga aja mataharinya enggak buru-buru menghilangnya nanti ya biasanya buru matahari di area sini tuh cepat banget menghilangnya enggak sampai siang itu sudah menghilang ke ketutup-kabut lagi ya semoga aja masih ada saya mengecek jam nggak begitu kelihatan karena jilau ini ada beberapa yang turun ya dari tadi kita bersimpangan sama jip-jip gitu ya yang turun dari atas terus jalannya sudah mulai menanjak lagi menanjak bertahap tapi ini kelihatannya sudah tidak jauh lagi ya harus memang hati-hati kalau apalagi nama berperlepasan dengan mobil-mobil yang besar ini cukup lumayan menanjak yang disini tapi tetap masih kuat tetap kuat untuk motor Matic seperti ini ya ini ada parkiran luasnya di kanan kita ini kayaknya sudah nyambut mendekati pos jemplang Oh ternyata benar ini sudah ada mulai tulisannya ini jemplang gitu Wow keren banget ya di depan kita ini ya di depan kita ini ada gunung kita berhenti di sini kita sudah nyampe pos jemplang promo kita coba shoot di dari samping kiri Wow indah sekali ya pas cerah kita sampai sini pas cerah apalagi gunungnya kelihatan enggak berkabut ini ya kita di pos jemplang promo kita shoot di sebelah kanan itu kita coba jalannya sebelah kanannya sebenarnya gunung Semeru tapi kayaknya kita ketutup awan ini ini kita sampai pos jemplang promo ya ini ada ada tubuhnya ini jemplang kalau ke promo masih lurus lurus terus nanti videonya terpisah ya ini ketutupan semerunya ketutupan awan ini cuplikan untuk 42 di bukit teletapis dan gunung promo nanti kita buatkan video terpisah mungkin cukup sekian trip kita naik motor matic ke Gunung Bromo dari Malang tadi dia tumpang bukak lakah kita sudah nyampe promo akhirnya netiknya kuat juga dan nyampe Gunung Bromo terima kasih sudah menonton channel jangan lupa subscribe channel ini channel MG Langit like jika anda menyukai video ini sekian salam sehat salam bahagia salam MG Langit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.